Terowongan Terowongan adalah bagian dari beberapa usaha manusia paling menakjubkan untuk menangani arus lalu lintas dengan cara yang lebih efisien dan praktis. Dengan kondisi geografis yang bermacam-macam, membuat terowongan terkadang juga dibangun di bawah permukaan tanah, di bawah pegunungan, atau bahkan di bawah perairan untuk memenuhi kebutuhan jalan raya. Inilah tujuh terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Syaikan Tanel Syaikan Tanel adalah terowongan kereta api bawah laut sepanjang 53,85 km. Dengan 23,3 km, berada 240 meter di bawah permukaan laut Teluk Sugaru yang menghubungkan pulau Honshu dengan pulau Hokkaido, Jepang. Terowongan ini dirismikan pada 13 Maret 1988 dengan menghabiskan dana sekitar 3,6 miliar dolar. Channel Tunnel Channel Tunnel adalah terowongan bawah laut sepanjang 50,5 km yang melewati selat Dover menghubungkan kota Flockstone, Kent, Inggris dengan Kanglaise par de Calais dekat Calais di utara Perancis. Ide awal pembangunan terowongan bawah laut ini mulai tercetus sejak akhir abad ke-19 oleh pemerintahan Inggris dan baru bisa direalisasikan pada tahun 1988 dengan selesai pengerjaannya pada tahun 1994 dengan menghabiskan dana sekitar 4,650 miliar pound sterling. Terowongan ini membawa kereta api Eurostar, kereta barang internasional dengan kecepatan tinggi dan terbesar di dunia. Tokyo Bay Aqualine, Jepang Tokyo Bay Aqualine atau juga dikenal sebagai Trans Tokyo Bay Highway adalah kombinasi jembatan dan terowongan di teluk Tokyo, Jepang. Terowongan ini menghubungkan kota Kawasaki di pulau Kanagawa dengan kota Kizarazu di pulau Chiba dengan panjang keseluruhan 14 km termasuk 4,4 km jembatan dan 9,6 km terowongan bawah laut. Terowongan bawah laut ini dibuka pada 18 Desember 1987 setelah 23 tahun pembangunan perencanaan dan konstruksinya dengan menelan biaya sekitar 1,44 triliun yen. Salah satu alasan dibangunnya terowongan bawah laut Tokyo Bay Aqualine adalah upaya untuk mengurangi arus lalu lintas di kota Tokyo serta untuk memotong waktu perjalanan di semenanjung Boso dari Tokyo ke Kanagawa yang sebelumnya harus berkeliling terlebih dahulu sekitar 100 km di sepanjang pantai teluk Toyo. POM LAFORD TUNNEL POM LAFORD TUNNEL adalah terowongan bawah laut yang melewati Selat Blom LAFORDEN yang menghubungkan pulau Voinon dan Dalshofda di Soyo, Norwegia. Terowongan sepanjang 7,82 km dengan kedalaman 260,4 m di bawah permukaan laut. Terowongan ini dibangun dengan menggunakan metode pengeboran dan peledakan dengan dua tim membangun dari setiap ujungnya. Terowongan berjalan melalui daerah yang sebagian besar terdiri dari granit dan batu hijau. Terowongan ini adalah terowongan terpanjang di Norwegia dan yang kedua terdalam di dunia sampai tahun 2008. Sydney Harbour Tunnel Sydney Harbour Tunnel mulai beroperasi pada bulan Agustus 1992 dan menghubungkan Waringham Freeway ke distributor timur sebagai sarana mengurangi kemacetan di Sydney Harbour Bridge. Hal ini dioperasikan oleh perusahaan Sydney Harbour Tunnel. Tetapi pada Agustus 2022, bangunan ini akan berada di bawah kepemilikan publik. Terowongan terdiri dari jalan terowongan Twin Tilt dengan dua jalur di setiap arah. Terdapat tiga bagian yang membangun terowongan ini di mana 960 meter struktur tabung terbenam, 400 meter terowongan di bawah tanah yang terletak di pantai selatan, dan 900 meter terowongan di bawah tanah di pantai utara. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton!